Jadi menurut gue pribadi, gimana caranya mereka stick 4, 1, biarkan Psychot masuk ke arah belakang Jadi beneran, direlakan saja Ini juga yang gue liat adalah, Bigatron Alpha harus pinter-pinter melakukan trigger disiplin kepada EVOS Legend Kenapa? Karena yang mengganggu mereka sekarang, bener-bener besar, itu ada di Psychot Psychot kalau bisa, Black Dagon Formnya harus keluar duluan, baru Parsia bisa melakukan UT dengan cukup nyaman ya Karena yang lain juga masih ada, Chow juga masih bisa masuk Karena kalau gue bilang ini dari Hanky atau Key, ini agak cukup bimbang Kenapa bimbang? Pertama, dia harus berada di posisi Moreno Just in case, ya kan, ada dive-in ke dalam, itu si Key bisa membantu untuk meng-covernya Tapi, ketika dia ada yang harus mundur ke arah belakang, berarti frontliner mereka kosong Lepas, posisinya tidak ada, tapi Psychot harus mundur ke arah belakang Dan jangan lupakan, Psychot harus bermain pasifnya sekarang Kenapa? Dia nggak boleh pulang segit pun, dikit pulang aja, Fredrin mampu bisa mendapatkan planting dan itu cukup kerugian Senangkan untuk dari segi rotasi, dari EVOS Legends ini agak cukup terlambat, dan dia ada bottom lane Akan ada divide, The Wealth yang kita keluarkan, tebak kebik, segera first blood by BCA Sudah diamankan kali ini oleh seorang EVOS Legends To dive, terlalu pede dari Max, karena mungkin dengan adanya Emblem Jungle, Moving Speed yang dia miliki Tapi nampaknya nggak baik, itu terlalu dive-in Ini dia juga pede kan, dengan satu dan somblet, dan somblet yang dia miliki, bisa imun juga terhadap physical attack Terlihat, Turtle Camp presented by Lita sudah nongol pula Tapi Psychot ada di bagian bawah, mendapatkan bantuan dari Hijume dengan satu pergerakan dari Lilianya Akankah kali ini dia bisa bertahan untuk bisa pergi dari tutup Karena Fredrinnya sangat bernapsu, bisa menghancurkan Lilianya di area tersebut Wow, ini keputusan sangat tepat Ada Psychot depas sana, berubah langsung ke arah belakang Hancaman benar, cumpul Tidak membuat Psychot menghentikan pergerakan secara base Tapi satu poin kill diamankan, satu tukar satu Pertuguran tidak cukup adil antara mid laner dan juga off laner Psychot sudah sangat tepat mengeluarkan black dagger transfer Tapi retribution from Max, kita tahu beberapa belakang ini, bahkan di MPL Belakangan Max adalah salah satu player yang sangat suka untuk melakukan adu retribution Di dalam objektif gaming Coba sekarang kita ingin game lagi, kita lihat sampai mana produser bisa mempertahankan hatinya Untuk tetap bersama dengan kita Tapi mudah-mudahan lancar-lancarnya ya teman-teman ya Tidak ada lag ataupun masalah-masalah koneksi ataupun apapun itulah Karena juga ini kan buat kalian semua, ini mereka masih bermain di gaming house-nya masing-masing Jadi ini di luar kendala kami, ini di luar kuasa kami Betul Tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk bisa menyiarkan kepada kalian Sobat Tungbalijas Gimana pun kalian berada soul, langsung di like Well hello, jangan lupa di share juga ya kalau kata Radit ya Hello Well Jangan lupa di like Tapi kalau Radit itu gue tahu ciri khasnya apa Tapi sekarang sedang Tapi sekarang kita lihat Gimana perkenalkan versi terlalu dalam Tapi kita lihat di sisi sebaliknya Fredrin ini memenangkan landing fast atas Psykots Kalau kamu sadar Walaupun Psykots ini mendapatkan 2 asis Dan Fredrin tidak ada Pusat Asis tambahan Tapi lihat wall charge-nya sangat tepat Bahkan memancing perkenalkan dari seorang Dreams Petrify-nya ter-cancel Bukan itu peran ulang utamanya Ketika tidak ada soft skill Yang dimiliki dan pasif dari Dreams ketika divide nanti Lihat jarang gomping Orang sakit soal diri Psykots versus everybody Psykots harus pulang Damagenya terlalu sakit Tidak ada benda-benda anteman Benda tumpul Dan bahkan Psykots tidak memiliki lagi Soft skill untuk mundur Dia tidak boleh dive in terlalu dalam Walaupun ini Karina Tank Tapi tetap damage yang akan sakit Dan sakit Albus ditubahkan Tapi lihat Bang Brasca berhasil Mengkocek Pergerakan dari seorang Varsha Dan kita lihat artikel Kembali Lita Teman-teman yang teman hidupku juga Wacom terretribusi Ini slot void Again Max Battery fight Gaming That's the way of Dragon yang on point Membuat Max harus berubah Max XXX harus tumbang di sungai Max nya terkapar Max nya terkurung Max nya tergencet di area dari Tartal tersebut Dengan adanya set up Counter set up yang dilakukan Dan pemain dari Postagen yang cukup cepat pula tadi Berarti satu Tartal ditukar dengan satu jungle pertama Walaupun tadi untuk Max main mereka God laner mereka juga dihancurkan di area God laner sendiri Tapi Saken Masih tetap selamat Purify dia bawa Ini adalah Hal yang sangat-sangat baik sekali dengan dia Respect juga Tapi head to head Presented by Kodashop Antara Max dan juga Versic Chow dan juga Karina Dua Tipikal hero yang berbeda Magical dan juga physical Yes itu dia yang harus mereka perhatikan lagi Di sisi sebaliknya Eww Ini head to head by Kodashop Bisa kita lihat Dari segi Mid Early to the mid Mungkin Di Postagen masih Kuat Dengan adanya Versic Sebagai jungler depannya Tapi lihat WF3 kita dikularkan Tidak ada follow up damage Tapi Lillia was a little girl It's coming up Kali ini berhasil mencoba follow up Tapi ingat Lillia DPS nya Yang dibutuhkan Kali ini Tidak mampu menumbangin Max Sedangkan Max ini Butuh di birth damage Versic di arah bottom line Terkenal seberapa damage Dan dia harus mundur Gak boleh masuk lebih dalam lagi Tidak ada follow up damage K.Y.Y. Masih dengan dua laning Yang dia amankan Menurut gue Ini keputusan yang cukup tepat Dan sedikit terlambat Dari K.Y.Y. aja Dia mengkorotasi Itu berat untuk dia sendiri Yap Karina sekarang masih mengungguli Dari sisi leveling Udah level 9 sendirian Sementara itu Dari Versic masih level 8 Tapi di atas ada 3 hero Dari masing-masing tim Mereka berusaha Untuk bisa mendapatkan Bulakarao tertarik Dimiliki oleh EVOS Legend Sedikit lagi ya Spatris Mereka berhasil melawan Platingan dari tadi Coba itu Grok sama Kadita Jalan bareng Emang udah besi Temenan kayak begitu ya Ngambil Cyclone Eye Bareng-bareng Wave Minion di bagian atas Segera akan hancur Tapi hijumnya Akan kak berani Untuk maju ke bagian depan Tapi dirinya Sepertinya sadar Kalau ada paris yang Dalam rumputan Akan kak sesat lagi Mengeluarkan langsung Arap federal Sanya Tapi Blazing Duet Dikeluarkan Belum on point Terhadap Irritel Yes Blazing Duet Tapi bahkan Di sisi sebaliknya Di arah Turtle Ada Psychos Persik Ini akan menjadi team fight Nampaknya Karena Psychos Belum berubah menjadi Zara Naga Beresek dikeluarkan Psychos pada depan Wow Chancet Bangkan Psychos Belum berubah menjadi Naga Dan berhasil Ditubahkan oleh Max XXX Sedikit menahan Terlalu lama Ultimate Yang dimiliki Dan bakal Sorry Zafet Everybody Right here Nomor Way of Legend From Persik Tidak ada lagi Divine tambahan Bahkan Sorizo Zoning out Empat player Team EVOS Legends EVOS Legends Sekali ini Tersingkirkan Dengan satu Buah pukulan Pedang Dari sarang Corijo Itu dipukul mundur Semua tadi Lilianya pun Berhasil diselamatkan Oleh Persik Tindakan perlindungan Yang dilakukan oleh Janger Dari tiap tim Eh dari masing-masing Tim Dari itu tadi Ada EVOS Legends Sementara itu Sekarang kita berfokus Lagi Sorizo Akan kembali Menuju landnya Tapi Tartal Tidak ada kontes Sama sekali Menang Dari sisi objektif Untuk Bigetron Alpha Di atas Cloudnya Masih santuy Masih melakukan Pattern farmingnya Tapi di tengah Coba lihat Di area Parpon Bilih-bilih Pemain Bigetron Alpha Mendadak Kali ini Persiknya berhasil Mendaparkan Langsung ada Dia tahu Kayaknya Tadi ada Retribution Yang digunakan Untuk Turtle ya Oke Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Memanfaatkan area Reaper menjadi Waterboom Yang itu pun Tadi Membuat Satu Bilih-bilih Demi Bigetron Alpha Menghilang Dan itu adalah Power Shirt Shatway Ground utama mereka Tapi sekarang Kayyeye Dipaksa Langsung ditendang Keluar saja Di dalam Dari Outer Taret Itu sendiri Langsung lagi Terkena efek Long-up Dari Kadita Yang memang Sudah dikeluarkan Sedikit lagi Yang berhasil Kayaknya Akan-kakak berhasil Terpergi dari Tersebut Namun Coba lihat Pergerakan dari Fancy Masih cukup Cepat Untuk bisa Kabur Hanya saja Hijume Satu hit Terakhir Masuk Arah Tubuhnya Hijume Itu definisi Maju Kena Mundur Kena Betul Karena dia udah sekarang Dia harus Black Juice Dan Black Juice Di arah belakang Terlalu banyak Perpain dari Tim Bigetron Alpha Dan di sisi Godlanernya Bruns Menang jauh Di atas Kertas Dari seorang Saken Tapi mungkin Saken Tahu akan hal itu Dia melihat Karena belakang Dan bakal Surprise attack Lagi kembali Ini Dreams Benar-benar Adalah seseorang Yang baik Pertama dia Mandiin burung Ketua dia Mandiin macan Itu dia Semua dimandiin Mbak Bapak Antara apa Semua dibersin Nama dia Makanya Benar-benar Ini permainan Luar biasa Baik Trins Lagi-lagi Dan ini World Percepat Samsung Galaxia Series Sudah muncul Ke line of Dawn Evos Legends Yang memiliki Keuntungan Dengan tidak ada Second Di depan sana Dan itu Masalah utamanya Dimana Sorizo Tidak boleh Terpik off Karena Sorizo Adalah badan Sorizo Adalah benteng Pertahanan Bigetron Alpha Yang pertama Setelah Y Dan bahkan Ini dia Yang akan Coba dipaksakan Diada Bottomland Basis Dampakan Rough Wave Again Max XXXT Dampakan Evos Legends One voice One team One family Diada Bottomland Merasa Menemukan Max Dan bahkan Sorizo Masih Menjadi Badang Sampai Banda Banda Game Abing Gator Napa Mencabal Untuk melakukan Sering Zarding Out Dan Black Shoes Kurang Damage Dan Fader Extract Dan Ini akan Menjadi Lord Yang Freel To give out Legends Harusnya Dan bakal Second Heavy Cloud Psychos To take Down Versik Dua Dikeluarkan Terpakan Retribution Apakah Versik Merasa Tercurai Oh my god Moreno Save the day Dan bakal Retribution From Versik Sedikit Terlalu Terlambat Terburu-buru Misalkulasi Seperti Namun Untuk sekarang Coba Versik Berhasil Diajab Di area Tersebut Dan Menghilang Pula Ada Momen Tambahan Yang Berhasil Diciptakan Pemain Bikutan Apa Cuan Banyak Keuntungan Yang Berlimpah Mereka Hanya Tinggal Memanfaatkan Sebaik Mungkin Untuk Menabrak Masuk Kedalam Area Pertahan Yang Ligit Epos Legends Tapi Rockwave Tidak Kena Karena Siapapun Dan Mereka Harus Setup Ulang Lagi Tau Mengapa Aku Kalau Jadi Saken Aku Nggak Bikin WOS Terus Winter Winter Karena Aku Bakal Meng-counter Tiga Player Dari Tim Infos Legends Blancing Duet Psycho Dream Jadi Kalau Dan Bahkan Versi Juga Bisa Ter-counter Jadi Menurut Akal Lebih Banyak Winter Emang Terkadang Buat Apa Wither Itu Physical Damage Tapi Kalau Misalnya Kalau Kita Lihat Dari Semua Posibiliti Yang Dibiliki Dari Tim Infos Efek Lebih Global Efek Lebih Banyak Efek Berhasil Ditahan Ki Hanya Melihat Dari Kejauhan Tapi Hilangan Moment Membuat Infos Legends Ter-tetak Habis-habisan Mereka Kehilangan Lagi Satu Area Defensif Pemain Pintorn Alpha Bisa Membawa Game Jauh Lebih Cepat Lagi Karena Mereka Udah Cukup Unggul Jauh Loh Dan Sekitar Di Dia Tadar Di Bisa Mereka Belakang Dia Tahu Dia Bisa Jaga Posisi Jadi Dia Tidak Harus Worry Dengan Game Record Entah Mengapa Dengan Adanya Psychos Ini Psychos Ini Kayak Ada Dua Pilihan Yang Bisa Dia Tangkap Entah Karena Saken Tapi Melihat Saken Yang Bisa Menjaga Posisi Cukup Jauh Kayaknya Dia Memutuskan Untuk Bindang Cermap Jadi Balik Si Keputusan Masing Masing PON Bisa Sambil Gerak Juga Kan Dia Menggunakannya Dia Tetap Bisa Sambil Mobil Limpas Kalo Kena Dream Hanya Saja Mungkin Dia Bisa Mengelak Dengan Puriva Yang Udah Dia Bawa Itu Atau Heavy Crossbow Heavy Crossbow Lompat Nyi 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 Jadi Heavy Crossbow Bisa Lompat Dan Mungkin Bisa Bagi Dari Off Wave Cuman Yang Terlihat Di Sini Dari Tadi Center Taran Kuat Banget Mereka Berusaha Hanya Saja Fredrin Akan Berhasil Langsung Ditangkap Tapi Sorito Masih Berhasil Mundur Dan Mereka Akan Mendapatkan Satu Tata Di Bagian Bawah Tapi Di Atas Biketon Lapan Kembali Mendapatkan Kutungan Dimana Satu Objektif Berhasil Dihancurkan Kembali Ini hal yang sangat baik Yang dimilikan oleh Biketon Lapan Dan sekarang mereka semua bisa berfokus Untuk masuk ke dalam area midnya Warcam Presenter Biasam Segala CSR Sudah terlihat Sudah siap Memanggil Biketon Lapan Dan juga E-Force Legend Untuk bisa masuk ke dalam area Yang dia punya Oh my god Sakit banget Kombo Antara Irithel Dan juga Parsha Membuat Ilyanya Tidak bisa berkutik Sedikit Oh 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 Bakal Disini Sebalik Psykosense Everybody Hantaman Pendat Kombo Karena Biklen Gataman Dipikin Ternyata Getar Terpakan Wankar Disappoint K.Y.Y. Again Merubah Land Raphdon Menjadi Sebuah Kuburan Untuk E-Force Legend Hanky Hanky Ini dia The power Of Si Pak Nando Nando Halo yang Salah biasa Sekali Reflect The Bike Reflect Disini terlihat Dimana Sabar 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 Tunggu Puter dulu Naganya Puter balik Turun dulu nih Sat Seger Emang ditunggu pak Itu Kombo Si Pak Nando Nando Nabra Nando Nando Si Waktunya Tadi yang lebih Tepat Karena Emang itu yang harus dilakukan Abang ke tahun apa Mereka harus bisa Nge-trigger Disipin yang milikan oleh Depos Legend Yang paling utama adalah Yu Zhong nya Lone Dragon Pomp nya harus memang Segera dikeluarkan Agar Parshaya Nanti bagian belakang Gak ada yang gangguin lagi Dan tadi itu pun on point Dikomboin lagi dengan Wild Shark Semua damage masuk Menjadi kupurannya Pasti untuk Evos Legend Tidak ada Satupun tadi Dari mereka Yang bisa mendapatkan Poikil Atas Bigelon apa Tapi bagian atas Sudah berhasil menabrak Masuk pulang Karena satu Pesan yang ada Di area Topland Mereka Masih berputar Di bagian luar Mereka masih bisa Untuk masuk Sampai berhasil Dianjukan Tapi di bagian tengah Menjadi Fokus utama pula Bukan itu 50 Tapi jangan Apakah Semain Super Minion Masih bergerak Dan Tidak ada Lagi tambahan Karena mereka Tidak memiliki Damage Atau uang jajan Tapi buat kalian semua yang di rumah Pasti punya uang jajan Dan langsung aja Gunakan Grape Dengan disini Sampai 50% Apakah Kembalikan kembali Karena ada Tidak ada Psychos Harus mundur Karena belakang Karena tidak ada Disini 50% Untuk Damagenya Jadi mereka Harus mundur Dan walahin Psychos Atos Ubefore Sudah saya katakan Dia harus mundur Dan saya Tumbang Di posisi Yang tidak Baik Ketika Base turret Bibir mereka Pecah Turret Mereka tersisa Satu Seperempat Darah terakhir Harus mereka Pertahankan Dan Hijumela Satu-satunya orang yang bisa Mereka andalkan saat ini Saken mana Saken Saken Posisinya bagus Ada Saken Beda Aduh Untung gak saya benerin ya Oke Mohon maaf Yang itu Tapi sekarang Consilnya harus dikeluarin loh Siapa yang akan menjadi korban Karena pasien bagian belakang Ada energy Impact Ada gun Semuanya dikeluarkan Tapi ditendang untuk kali ini Kayaknya Gak bakal bisa selamat Masih bisa kan Tidak Oh tidak dikebut Tapi blessing duit Telah dikeluarkan Lihat Saken Wind of nature aktif Dari seorang Bang Brans Di sisi sebaliknya Tertangkap oleh Sor Sorizo Ingat Masih ada Federal Strike Jangan sampai mereka terbaiting Jangan sampai mereka termakan Perangkap dari sang robot Perangkap asmara Perangkap asmara Perangkap hati Ingat Apa? Jangan sampai mereka dipenjara Oleh? Dalam Sebuah keputus asaan Karena keputus asaan Berawal dari Pahitnya pengalaman Dan tentunya pengalaman Dan tentunya pengalaman akan membuat Kalian lebih kuat Jadi buat kalian semua Adapi kenyataan Seperti Lord yang sudah datang Harus dihadapi oleh Bikutan Alpha Present by Samsung Galaxy A Ah mantap kali Sekarang Bikutan Alpha Dan juga 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 Bikutan Alpha Harusnya dari tiap-tiap item Mereka punya Dan cukup adilamun Ada satu objek Bikutan Alpha Dan juga Bikutan Alpha Dan juga Sykor Kemana ke arah landingnya Pencil untuk mengejar lagi Karimutel Tapi dia langsung balik Karena naga Kali ini tidak kuat Untuk menampahinnya Damage yang dikeluarkan Bang Brans Bang Brans Bang Brans Sisi sepatu coba dihajar Bakal dipokuskan Tapi terjata masih selamat Dan terjata Rencana jahat Bang Brans Tidak berhasil Bikutan Alpha Beka dan mencium Bau tari macan Di dalam basenya Terkubur Asa dari Bang Brans Untuk melakukan Backdrop Ini backdoor Ini namanya adalah Metamandor Macan backdoor Oke Ini namanya Metamandor Apa itu? Macan kendor Iya Karena dia tidak berhasil Meniket basenya Dan tentunya Mokok segala basenya Terdiri terjadi Rahi Dume Ataman yang tumbuh Karena belakang Dan akan dikeluarkan Dan bahkan Saken Mencoba ditumbangkan Dan hilang Ya Dan Biket Renalpha Masih mau lebih Versi conless Dan bisa disurvoi Psycho sudah menemani Dan bakal di For the Legends Still survive Wow Metamacan kendor Metamacan backdoor Masih berhasil digagalkan Barusan ada kesempatan Begitu besar Lebih ketahuan apa Tapi Psycho Menjadi palang pintu utama Yang memang harus dihilangkan Terlebih dahulu Oleh pemain Pemain pemerikutan alpha Ini doang nih Ini doang menjadi permasalahan Di saat dari Psycho Berhasil untuk Ngebadani Dan juga ngebayang time Di bagian depan Lilia kalau sampai Dapat positioning Ini efek slow nya Efek burst nya Efek DPS nya Bakal sakit banget Untuk dia pemain Pemain pemerikutan alpha Tapi coba lihat Ada lagi pergerakan Di area berbeda Black shoes sudah Lalu dikeluarkan Tidak akan selamat Harusnya hijau Itu kali ini Oh oh Tapi ditutup dengan Satu buah Point kill Dan bakal Psycho Versus everybody Torizo Still survive Dan nampaknya Immortal pecah Asal membendah Tumpul Karena belakang Moreno With a try to save the day Dan bakal Infos Legends Mengacang-acang Big Adron alpha Dari segi backline nya By time diberikan oleh Seorang Moreno Mencoba-mencoba Melakukan OPEI Tapi suatu Jazz gundo Membuat Moreno Menutup warna yang dia miliki Setidaknya At least Teamfight yang terjadi Membuat Baik say Membuat Infos Legends Dia langsung Fokus menuju Ke arah Lock yang dia miliki Oke Ini adalah hal yang baik Pula yang terlihat ya Untuk Infos Legends Dimana mereka tadi Udah kehilangan Momentum yang cukup banyak Tapi sekarang mereka menang Satu untuk dua Ada lagi pergerakan Yang bisa mereka lakukan Coba lihat Bang Brans Melakukan hal-hal sama Kembali Mencoba untuk mengganggu Konsentrasi Memecah dari sisi pertanian Mungkin Waddington Alpha Sekarang Saken Mau gak mau Dia harus tetap stay Di area tersebut Atau dia akan Membanturkan rekannya Pergi ke area Dari luar itu sendiri Untuk Persik Masih tetap stay Langsung aja memancing Langsung aja mencicil Karena dibalik cicilan Disitu banyak tekanan Dan juga sekarang Dari Bransnya Sudah kembali hadir Sebenarnya tekanan cicilan itu Tidak sebesar Tekanan ketika punya cicilan Tapi tak ada pendapatan Tapi nampaknya disana Udah dah lortus Sudah diamankan Dengan baik oleh tim Dari Evo's Legends Itu adalah curhatan Dari kita Yang memang Tiap hari berkutan Di lingkungan tersebut Beku Beku apa yang gak cair Oke lanjut Seluruh deretan item Udah full harusnya Dimana di segini 100 ribu orang Biar denger Oke lanjut Item-itemnya juga ada Beberapa winter Yang tadi udah dipergunakan Parsia udah melakukan pinternya Lalu WON itu dipergunakan juga Oleh Eritel Dimana item ini pun sangat penting Hanya saja Kalau dari sisi immortal Dari Digiton Alpha Mereka punya 1, 2, 3 Yang aktif Itu apa sih? Ada beberapa tuh Itu tadi Recall-recall pak Enggak Recall-recallnya kenapa bunyinya Ya kayak begitu Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa bunyi recall Yang penting menang Iya Gak masalah Gak apa-apa Recall elite Soled Kadang-kadang menang Suka sulit Iya Oke Tapi kali ini kita lihat Dimana Evo Soled Membalikan keadaan Bahkan Bigiton Alpha Terperangkap dalam Zona Asmara Mereka harus bertahan Di arah belakang Dan ini dia Saken yang sulit Untuk bertahan Dan bahkan Ada sebuah versi Masuk terlalu dalam Terlalu dikeluarkan Saikot Fokus karena Saken Tapi DREAMS Lihat Satu hit terakhir Membuat DREAMS Berhasil mendapatkan Saken Bigiton Alpha Ini bencana Dan Evo's Legends Mengamankan game yang pertama Wow Sepertinya Evo's Legends Sedikit demi sedikit Kembali ke jalur Kemenangan mereka Ini dia Baru bisa kita bilang Sampai jumpa